ketika dia memahami agama sebagai ladang untuk menyemai kebencian ketika dia menganggap bahwa yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen, orang Hindu dan orang Buddha adalah Tuhan yang berbeda maka dia akan gelisah oleh perbedaan-perbedaan keimanan dan dia hanya sibuk untuk menghitung dosa orang lain apalagi yang Islam-Islam ini kita meyakini Tuhan itu hanya satu maka yang menciptakan saya dan orang yang beragama Kristen dan juga yang bersuku Papua, yang bersuku Afrika itu adalah Tuhan yang sama penciptanya gak mungkin Tuhan yang lain karena kita menganggap memang Tuhan itu hanya satu kalau kita menganggap yang menciptakan orang Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda maka saat itu juga kita menjadi zindik, kita menjadi musyrik karena menganggap Tuhan lebih dari satu selamat menikmati ini sama seperti yang tadi pagi? beda Cak ya oh iya, kok cantik gantengnya sama ya? mahasiswa UM memang ganteng-ganteng dan cantik cantik Cak kok 10 menit sih? kok waktunya 10 menit? ditambah bisa gak Mbak? saya asli Bangkalan lahir Bangkalan SD sampai SMA Bangkalan kuliah di Jakarta dan kuliah di Amerika saya tinggal di Amerika kurang lebih 5 tahun anak kampung, anak desa yang betul-betul jauh dari mana-mana gak kenal listrik ya Alhamdulillah diberikan takdir yang untuk bisa menuntut ilmu ke negara orang bertahun-tahun terima kasih adik-adik sekalian oh iya, yang saya hormati semua teman-teman yang ada di dalam kepanitiaan dan juga rektorat, dekan, dan semua struktur di Universitas Negeri Malang adik-adik sekalian, tahu gak kemarin ada yang penangkapan di Batu Malang? gak tahu, gak baca berita nah, adik-adik sekalian kemarin itu ada teroris yang ditangkap di Batu, di Malang itu drop out kelas 1 SMA kenapa dia kok bisa menjadi teroris? padahal dia berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja dia beragama dengan kuat tapi kenapa kok anak ini memilih menjadi teroris? coba karena dia terpapar lewat media sosial dia di medsos dia membaca dan melihat video-video yang berhubungan dengan ISIS di Timur Tengah sehingga akhirnya dia itu terbangun untuk memusuhi orang yang berbeda orang yang berbeda agama atau yang sama agamanya tapi kemudian dianggap berbeda cara beragamanya dengan dirinya sehingga akhirnya dia belajar cara membuat bom dan akhirnya dia ditangkap di Batu kemarin beserta seluruh bahan baku pembuat bomnya nah adik-adik sekalian tingkat bahaya dari berbagai pola karakter dan gestur pembentukan diri di medsos ini memang bahaya ketika kalian tidak menggunakan logika dan nalar berpikir yang sehat nah ini bahaya adik-adik sekalian bukan hanya persoalan terorisme tapi juga persoalan-persoalan lain seperti hedonisme kalau melihat di medsos artis-artis bawa Louis Vuitton misalnya ya kan? lalu kalian kemudian terobsesi saya harus menenteng tas yang sama akhirnya apa? kalian maksa-maksa juga meskipun itu KW3 misalnya nah ini adalah pola perilaku yang akan membentuk kalian dalam keseharian yang paling utama adalah ketika kalian mulai terpapar ajaran radikal sehingga kalian membenci perbedaan seperti yang terjadi kepada anak di Batu itu sehingga dia menganggap apa? dia intoleran dia berusaha membuat bom untuk meledakkan dua gereja di Kabupaten Malang nah ini makanya kemudian ditangkap oleh Densus 88 bukan untuk dilukai atau untuk dicederai tapi untuk disadarkan nah tapi persoalannya ada di sekalian ketika dia sudah terpapar dengan ajaran ini dia kemudian terpengaruh cara berpikirnya bahwa orang yang berbeda dengan saya adalah musuh meskipun dia itu sesama Islam misalnya tapi karena dia itu tidak mengharamkan musik dia tetap bermain musik karena saya mengharamkan musik maka kalian saya hakimi untuk masuk neraka kurang lebih cara berpikirnya seperti itu nah adik-adik sekalian kalian semua ini adalah sasaran utama dari berbagai ideologi yang semacam ini tidak peduli miskin tidak peduli kaya tidak peduli pintar atau tidak peduli kalian ini bodoh orang pintar sekalipun bisa terpapar oleh ajaran ini contoh ada anak terenggale saya sudah ceritakan saya ceritakan ke kalian saya sudah ceritakan tadi pagi ada anak terenggale dia juara olimpiade ada yang dari terenggale enggak? tuh banyak tuh di terenggale itu ada seorang anak namanya Zef Rizal dia juara olimpiade astronomi nomor satu di dunia ketika diselenggarakan di Ukraina tepuk tangan untuk terenggale sehingga akhirnya dia diterima di Universitas Erlangga tanpa tes hasil tes IQ-nya mendekati 200 tuh pintar kan? pintar sekali sangat cerdas persoalannya kemudian ketika dia kuliah di UNER dia mengikuti kajian-kajian agama tertutup di luar kampus dia kemudian masuk ke kajian-kajian agama di beberapa masjid yang terbatas sehingga akhirnya dia terpapar ajaran radikal dan teror sehingga ketika ISIS memproklamirkan diri di Iraq dan Syria dia memutuskan untuk bergabung kepada ISIS ke Iraq sehingga dia meninggalkan Indonesia berangkat diam-diam dan membakar paspornya ketika sampai disana dia tidak mau mengakui Indonesia karena dia sudah menganggap berada di negara yang menurut dia sesuai dengan keimanannya nah ini persoalannya pada tahun 2018 dia berangkat 2014 ketika di 2018 dia mengirim gambar ke keluarganya gambar terakhir yang dia kirim kakinya itu sudah buntung sebelah kiri terkena ledakan roket ketika dia di Mosul di Iraq dia pintar tapi ternyata dia tidak memainkan akal sehatnya sehingga sampai hari ini dia tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup tapi info terakhir ketika saya cek ke Libya karena infonya dia itu terdampar di Libya saya akhirnya berangkat ke Libya untuk mencari tahu anak ini baru bulan Maret 2023 kemarin saya berangkat ke Benghazi saya ingin menyelamatkan anak pintar ini siapa tahu dia bisa disadarkan ternyata menurut teman-temannya dia sudah mati ketika pertempuran terakhir ISIS dengan tentara kurdi di Rokko di Syria adik-adik sekalian jadi miskin atau kaya pintar atau bodoh ini bukan ukuran bahwa seseorang bisa terpapar kapan saja ketika dia memahami agama sebagai ladang untuk menyemai kebencian maka disitulah dia akan terpapar ketika dia menganggap bahwa yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen orang Hindu dan orang Buddha adalah Tuhan yang berbeda maka dia akan gelisah oleh perbedaan-perbedaan keimanan dan dia hanya sibuk untuk menghitung dosa orang lain padahal adik-adik sekalian yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Papua dan yang menciptakan orang Afrika dan orang Eropa itu adalah Tuhan yang sama semua manusia apapun agamanya apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama dapat ya apalagi yang Islam-Islam ini kita meyakini Tuhan itu hanya satu maka yang menciptakan saya dan orang yang beragama Kristen dan juga yang bersuku Papua yang bersuku Afrika itu adalah Tuhan yang sama penciptanya tidak mungkin Tuhan yang lain karena kita menganggap memang Tuhan itu hanya satu kalau kita menganggap yang menciptakan orang Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda maka saat itu juga kita menjadi zindik kita menjadi musyrik karena menganggap Tuhan lebih dari satu adik-adik sekalian kalau kita berpikir secara rasionalitas seperti ini maka kita tidak akan membenci perbedaan kita semua ini lahir menurut kehendak agama orang tua kita saya lahir di Madura orang tua saya beragama Islam kakek buyut saya sudah beragama Islam maka menjadi Islam lah saya kalau saya lahir di Meksiko nih orang tua saya Katolik tetangga saya Katolik sekolah saya Katolik rumah ibadah di sekitar saya Katolik satu negara isinya Katolik maka Katolik lah saya sementara takdir-takdir kelahiran itu bukan kehendak kita ini adalah kehendak dari Allah yang kemudian membuat kita itu lahir di mana-mana dari orang tua yang berbeda yang kemudian mewariskan agama-agama yang berbeda kepada anak-anaknya nah inilah yang dibahas tuntas oleh seorang pemikir Islam bernama Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama mengapa demikian kalau kalian mengenal kemanusiaan lebih dulu maka kalian akan berempati kepada manusia manapun apapun agama dan sukunya ini penting kalau kita kemudian mengenal agama lebih dulu tapi kita lalai mengenal kemanusiaan maka kita kemudian akan gelisah oleh keimanan yang berbeda terhadap orang lain dan pada akhirnya apa? kita hanya sibuk menghitung dosa orang lain dan kemudian kita pada level pedas terakhirnya kita akan menghakimi orang kamu pasti masuk neraka karena kamu berbeda dengan saya nah ajaran-ajaran yang kemudian berbuah radikal, ekstrim, dan teror itu berangkat dari klaim-klaim kebenaran seperti itu adik-adik sekalian saya beragama Islam saya beragama Islam maka saya menganggap agama sayalah yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain saya menganggap istri saya paling cantik iya kan? tanpa harus menjelek-jelekkan istrinya Mas Yohanes demikian juga cara beragama seperti itu kalau kita menghakimi orang Kristen pasti masuk neraka orang Kristen pun akan menghakimi orang Islam pasti masuk neraka and that is how religion works semua orang berkeyakinan agama punya keyakinan yang sama kepada agamanya maka kemudian klaim-klaim kebenaran itu biarlah itu menjadi diri kita sendiri dan dalam menjalankan kehidupan beragama kita tunduk kepada hukum agama kita tapi ketika kita bernegara maka kita harus tunduk kepada undang-undang negara kalau kalian ini yang Islam misalnya seperti saya ini ketika saya sholat ketika saya puasa ketika saya melaksanakan ibadah-ibadah keagaman saya maka saya tunduk kepada hukum-hukum fikih yang saya yakini kebenarannya tapi ketika kalian keluar dari rumah ketemu perempatan jalan ada lampu merah kalian harus berhenti kalau kalian tidak berhenti kalian tabrakan di perempatan dan itulah undang-undang negara lampu merah di Al-Quran ada? tidak ada di hadis? tidak ada apalagi hadis zaman itu tidak ada lampu merah zamannya Rasulullah nah tapi itulah kehidupan bernegara yang kemudian harus kita patuhi karena apa? undang-undang negara itulah yang kemudian mengatur orang setiap warga negara tanpa melihat sukunya apa dan agamanya apa perkatnya disitu ketika kita melaksanakan amaliah dan ubudiah keagamaan kita tunduk kepada aturan-aturan agama adik-adik sekalian yang paling terakhir yang ingin saya katakan Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau kurang lebih 700 suku kurang lebih 700 bahasa sudah hampir 80 tahun Indonesia menjadi satu negara apa perkatnya? ada yang tahu? yang bisa menyatukan perbedaan dan tetap menjadikan Indonesia negara utuh ini kira-kira apa? Pancasila bayangkan kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin sudah pecah menjadi 10 negara coba kita lihat nih Arab ada negara perintil-perintil yang seperti Kuwait Bahrain Oman Uni Emirat Arab bahkan Yaman pun pecah menjadi 2 Yaman Selatan dan Yaman Utara ada Mesir ada Yordan ada Arab Saudi ini negara kecil-kecil padahal sukunya sama Arab semua bahasanya sama bahasa Arab semua agamanya bisa dibilang agamanya sama Islam semua hanya 2,7% yang non-Islam tapi mereka tidak bisa bertahan menjadi satu negara yang utuh kenapa? karena mereka tidak punya Pancasila tegas jawabannya lah kita ini agama saja ada 6 agama utama belum sekte-sektenya coba tapi kita bisa bersatu menjadi satu negara yang utuh karena apa? dibalik tembok-tembok tinggi itu kita punya jembatan yang bisa menghubungkan satu sama lain yang disebut dengan Mithakon Gholidon Bineka Tunggal Ika yang merujuk kepada Pancasila itu antiknya Pancasila dan hebatnya Pancasila saya tidak menganggap bahwa Pancasila itu berhala saya tidak tapi negara-negara yang berkonflik hari ini di timur tengah di Afrika di Asia Selatan di Asia Tenggara sebagian dan berbagai negara di Amerika Selatan semua mengalami hal yang sama mereka tidak punya perekat untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu adik-adik sekalian hampir setengah bumi ini sudah saya datangi benar ini Afrika ya Afrika Somalia Nigeria Republik Afrika Tengah Kenya Mozambik Tanzania Malawi Tunisia Maroko Mali Chad sudah saya datangi semua Timur Tengah Saudi sudah lah itu Haji pun saya sudah Haji Umrah sudah Irak sudah Suriah sudah Republik Uni Emirat Arab sudah Oman sudah sudah saya datangi Eropa gak usah bilang anak saya sekolah di sana anak saya S2 di Edinburgh University di Skotlandia anak saya yang kedua cowok nah ini cewek-cewek yang cakep-cakep anak saya ganteng kuliah di University of Malaya di Kuala Lumpur Pakistan Sri Lanka Thailand Filipin sudah saya datangi Amerika Selatan Uruguay Chile San Salvador Mexico City sudah Asia Tengah Uzbekistan Azerbaijan dan Kazakhstan sudah itu semua adalah negara konflik yang hampir semuanya tidak punya Pancasila atau yang sejenis jadi adik-adik sekalian ini adalah pemberian pembekalan kepada kalian semua bahwa kita harus memajukan semua ini dengan rasionalitas berfikir dan ilmu pengetahuan supaya kita tidak membenci perbedaan karena kata Allah perbedaan itu saya buat dengan sengaja supaya manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal dan saling berinteraksi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat waktunya habis mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kalian nanti ada tanya-jawab ya mas ya ya mohon maaf saya teremor soalnya berdiri diantara orang-orang yang keren mohon maaf ya jika gemeter sedikit perkenalkan nama saya Rizky Aditya bisa dipanggil sayang juga boleh jangan ya dek ya saya dari fakultas sastra dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia seperti itu sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit di pinggir jurang seperti itu sekali lagi saya mohon maaf ya mohon maaf jika pertanyaan saya ini di pinggir jurang buat Bapak gini tentang karakter kan sesuai dengan materi apa yang disampaikan seperti ini Bapak mungkin kurang satu penjelasan tentang pemuda Pancasila atau pemuda yang berkarakter yaitu mohon maaf yang sekarang lagi relate tentang penyimpangan sosial seperti itu kita tahu kita tahu bahwa kita menerima perbedaan tapi tidak menerima yang namanya penyimpangan seperti itu dan juga mohon maaf jika menurut bahasa Gen Z atau bahasa estetik namanya BOTI seperti itu kita BOTI apa itu BOTI mohon maaf mohon maaf kita sebagai mahasiswa harusnya berani dong menyampaikan kesalahan tentang norma sosial dan saya yakin di semua agama yang namanya penyimpangan sosial itu dilarang seperti itu tapi Pak nyatanya di Indonesia hal seperti itu sudah mulai dinormalisasi bahkan ada di salah satu tempat Jakarta diadakan lomba kayak mistitit seperti itu Pak ada lemba kayak apa namanya cowok mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf ada cowok laki-laki tulen mempunyai mohon maaf mempunyai batang dia berpenampilan layaknya layaknya perempuan dilembakan dengan alih-alih membawa nama daerah dan itu sangat tidak sangat tidak Indonesia seperti itu Pak mungkin dari Bapak saya mau minta penjelasan atau apa himbawan agar kita kita kan apa namanya harapan Indonesia emas 2045 gitu saya minta jenengan buat kayak apa ya kasih petuah-petualah seperti itu atau kuates tentang penyimpangan seperti ini Pak karena menurut saya itu sudah tidak relate sama Pancasila undang-undang maupun bentuk negara kita seperti itu Pak terima kasih adik sebenarnya ukuran untuk moral atau norma cara berperilaku itu kita tidak bisa membuat perujukan apa ini oh gambar itu ya motong waktu saya boti itu apa sih ya saya juga tidak tahu jangan jadi saya ajari sedikit tentang filsafat bahwa kalau kata Immanuel Kant moral manusia itu sebenarnya sejak lahir manusia itu punya dua bakat bakat yang pertama adalah dia bisa berbuat jahat dan menjadi penjahat yang kedua adalah dia bisa berbuat kebaikan dan kemudian dia menjadi orang bijak semua manusia punya potensi itu untuk menjadi penjahat atau menjadi orang bijak yang mempengaruhi kemudian adalah satu lingkungan sosial ya Rizky ya satu lingkungan sosial yang kedua cara hidup beragama nah tapi kemudian kalau kalian lalai diantara dua ini kalian tidak memegang teguh ajaran agama atau salah memilih teman dan salah memilih pergaulan maka kalian bisa menjadi penjahat atau justru menjadi orang baik semua manusia punya potensi itu pertama human nature yang kedua God religion yang ketiga adalah social circumstances nah ini adalah tiga hal yang tidak bisa lepas ukurannya bukan soal Pancasila lagi hari ini yang koruptor koruptor itu itu mengaku paling Pancasilais masalahnya hari ini yang merusak demokrasi itu adalah orang yang mengaku paling demokratis tapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada ukuran moral secara objektif adalah bagaimana lingkungan sosial itu membentuk kita dan bagaimana ajaran agama untuk membentuk moral manusia itu menjadi baik tidak ada ajaran agama agama apapun yang menyuruh kalian untuk menjadi penjahat tidak ada wabil khusus agama islam sudah pasti tidak ada kristen juga saya yakini juga tidak ada semua meminta warganya menjadi orang baik apalagi islam meminta pemeluk agama islam harus berada dalam koridor dua hal satu ahlakul karimah yang kedua adalah rahmatan lil alamin tidak ada lagi nah ini adalah koridor moral itu maukah ini masuk kepada kaidah-kaidah katarsis Pancasila atau tidak tapi yang jelas secara teoretik filsafat seperti itu nah jadi adik-adik sekalian kalau soal ini mohon maaf ya soal LGBT dan sebagainya saya tidak pernah mau masuk ke tataran persoalan-persoalan yang sangat sensitif seperti ini paling yang saya berani adalah saya menolak poligami itu saya menolak yang tepuk tangan pasti yang cewek-cewek buaya daratnya enggak kan oh sudah selesai nah itu saya berani kalau pada tataran itu karena itu adalah soal pilihan sunnah dikerjakan nabi iya tapi saya meyakini sunnah tidak akan membawa ke mudorotan ya kan adil oke adil adil soal duit bisa adil 100 bagi 2 50-50 soal perasaan ya jadi kalau soal LGBT ini persoalan takdir manusia path of human's destiny kalau kita mengalami ini mohon maaf misalnya ada saudara kita yang ternyata boti tadi apa yang akan kalian perbuat mau ngebunuh dia kah mau menyembuhkankah kita tidak bisa menghakimi satu hal yang mungkin belum menimpa kita jadi hargailah mereka sebagai manusia meskipun mungkin menganggap kita bahwa mereka ini tidak boleh dilegalkan misalnya karena alasan agama atau alasan kehidupan sosial oke saja tapi jangan pernah menganggap bahwa mereka itu seperti kusta jangan pernah menganggap bahwa mereka itu adalah bakteri penyakit dia adalah manusia yang juga dilahirkan dengan harga diri yang sama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati